Baru-baru ini, beredar video momen yang dinantikan terutama bagi mahasiswa dan orang tua. Pada momen tersebut, mahasiswa akan mengajak orang tuanya untuk menghadiri acara wisuda bersama. Dalam menggantikan video viral akun Instagram Undercover.id, memperlihatkan momen wisuda yang mengharukan. Seorang ibu menggantikan anaknya yang telah meninggal dunia untuk diwisuda. Siti Fatimah Fajrin, calon wisuda Wati Uin, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, meninggal dunia setelah satu bulan menggelar sidang skripsi. Almarhumah Fajrin digantikan oleh sang ibu dalam acara wisudanya. Ketika namanya dipanggil, sang ibu maju ke depan untuk bertemu dekan yang mewisuda. Dekan yang berada di atas panggung langsung turun menghampiri ibu dari wisuda Wati Fajrin ini. Dekan wanita tersebut memeluk ibu Fajrin dengan penuh kehangatan. Dekan ini terlihat menguatkan ibu Fajrin yang berbesar hati menggantikan putrinya di wisuda hari itu. Momon dekan memeluk ibu Fajrin tersebut sangat mengharukan. Bahkan dekan ini juga mencium pipi ibu Fajrin. Tak sampai di situ, dekan pun menggantikan ibu Fajrin untuk mengambil ijazah yang diberikan pria di samping panggung. Sebelum pulang, dekan mengelus punggung ibu Fajrin untuk menguatkan beliau. Lulah kemudian dekan mempersilahkan dengan menunjukkan arah bagi ibu Fajrin keluar. Sorot mata ibu Fajrin tak bisa ditutupi. Beliau tampak sedih baru saja ditinggalkan sang putri tercinta. Video ini menarik perhatian warganet yang menonton untuk menuliskan tanggapan. Warganet memberikan doa dan semangat kepada ibu Fajrin. Warganet pun salut dengan sikap dekan wanita yang mengerti perasaan kehilangan ibu dari wisuda wati Fajrin. Sampai jumpa di video selanjutnya!